Pada malam hari ini, Bapak Khabar memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang kita menakjikan adalah korokan ini, di jempol dan diakonnya. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah kapolres dikawasan. Bapak Khabar memutuskan untuk menonaktifkan untuk menonaktifkan untuk menonaktifkan. Dua perwira tinggi Polri yang menjabat Karo Paminal Polri dan Kapolres Jakarta Selatan. Hal ini adalah buntut dari kasus tewasnya Brigadir J. Ditegaskan oleh pihak polisian akan lebih profesional untuk mengusut kematian Brigadir J. Hal ini disampaikan oleh Kadif Rumas Polri Irjen Dedy Prasetyo Dimabes Polri, Jakarta pada Rabu 20 Juli malam hari. Dua pejabat Polri yang dinonaktifkan itu adalah Brigjen Polisi Hendra Kurniawan sebagai Karo Paminal dan Kombes Budi Herdi sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Keduanya dinonaktifkan dari jabatannya akibat dari buntut kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dedy menerangkan posisi baru Kapolres Jakarta Selatan akan ditentukan Kapolda Mitro Jaya Irjen Fadil Imran. Sedangkan untuk pengganti Brigjen Hendra tidak dijelaskan secara rinci. Terkait perkembangan penanganan kasus ini, Dedy juga menjelaskan saat ini tim khusus bentukan Kapolri Jenderalis Yusigit Prabowo masih terus bekerja. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!